Seorang warga di desa Rubung Buyung, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tewas ditembak oknum aparat kepolisian yang melakukan pengamanan di perkebunan Kelapa Sawit. Inilah jenazah terduga penjuri berinisial A saat berada di Rumah Sakit Bayanggara Jalan Ahmadiyani, Kota Palanggaraya. Korban tewas ditembak pada bagian pedut. Sebelumnya, korban bersama warga lainnya memperjuangkan kebun plasma 20% sejak belasan tahun lamanya. Sementara itu, istri korban sangat berharap keluarganya mendapatkan keadilan. Untuk terkait dengan personil poli yang para saya itu melakukan ketidakan upaya secara terukur, setidakan upaya kepolisian terukur, saat ini sudah diamankan. Sudah diamankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Tentunya, Polda Kalimantan Tengah telah membentuk tim untuk melakukan investigasi di lapangan saat ini, baik itu oleh TKP dan sebagainya.